Di premis-premis di atas, penuntut umum tiba-tiba menarik suatu kesimpulan pada halaman 16 repliknya yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa selama dalam pembuktian berkara ini, beberapa saksi yang sangat penting jelas dan tegas rangkaian peristiwa terungkap dengan terang-menderang dari keterangan saksi Riki Rijal Bivowo, saksi Kuat Ma'aruf, saksi Richard Eliejer Pudiang Lumi, dan saksi Putri Chandrawati, didukung dengan saksi Ajen Romen, saksi Prayogi, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nupatria, saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikunin Bivowo, saksi Kecuput Ranto, saksi Ivan Bunyanto, kesemua keterangannya bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2003. Tim penasihat hukum menilai kesimpulan penuntut umum tersebut di atas tidak menjawab maupun menanggapi nota pembelaan penasihat hukum huruf 1 sampai dengan huruf Q pada halaman 76 sampai dengan 100. Adapun kesimpulan tim penasihat hukum nilai tidak berkaitan satu dengan lainnya sehingga tim penasihat hukum kembali mempertanyakan kompetensi penuntut umum dalam menyusun repliknya yang nyata-nyatanya hanyalah sebuah argumentasi yang bersifat halusinasi tanpa berlandasan fakta dan juris. Premi-premi di atas yang telah kami sampaikan pada nota pembelaan terdakwa tidak hanya membicarakan tuduhan penuntut umum yang memuat fakta hukum dalam urayan dakwaan ke-1, akan tetapi juga memuat fakta hukum di dalam urayan dakwaan ke-2. Jelas dakwaan ke-1 dan ke-2 merupakan dua fakta hukum yang berbeda sehingga tidak bisa dijawab dengan satu konstitusi yang bahkan tidak menjawab satu pun premis tersebut. Oleh sebab itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh penuntut umum haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia. Bukan hanya karena tidak menjawab akan tetapi tidak dirasarkan pada fakta, hukum dan logika yang muncul di persidangan. M. Seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penuntut umum dalam repnya pada halaman 17 tidak memberikan tanggapan atas urayan yuridis yang diuraikan tim penasehat hukum terdapat pasar-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum hanya menyampaikan dirinya tetap pada tuntutannya dengan alasan penuntut umum telah membuat dengan jelas dan tegas urayan analisis yuridis surat tuntutannya. Agar tidak mengulangi pembelaan yang kami sampaikan dalam predoi, maka berpendapat bahwa tim penasehat hukum juga tetap pada dalil kami dalam nota pembeleran predoi tertanggal 24 Januari 2023, halaman 101 sampai dengan 275. Pada pokoknya, setelah tim penasehat hukum mengurai membahas dan menganalisa dengan dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan pendapat para ahli dikaitkan dengan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan sebagai dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer, pasal 340 KUAP Junto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUAP, subsidiar pasal 33 KUAP Junto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUAP, dan dakwaan kedua, pertama primer pasal 49 Undang-Undang ITE Junto, pasal 33 Undang ITE Junto, pasal 55 ayat ke-1, ke-1 KUAP subsidiar pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang ITE Junto, pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang ITE Junto, pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUAP dan kedua primer pasal 233 KUAP Junto, pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUAP subsidiar pasal 221 Ayat 1 KUAP Junto, pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUAP tidak terbukti secara sadam meyakinkan. Dan hal-hal yang meringankan, tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku merupakan tanggapan yang tidak berdasar karena penuntut umum sendiri tidak dapat memberikan argumen sehingga hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku patut untuk ditolak. Sebaliknya penuntut umum untuk menyampaikan dan mengakui bahwa terdakwa pedis sambo bersikap sopan selama persidangan. Kami dari tim penasihat hukum mencoba meluruskan argumen dan logika berpikir penuntut umum bahwasannya terdakwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa lakukan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa tidak lakukan. Keterangan ini berulang-ulang kali dan selaku disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan. Celakanya penuntut umum pura-pura tidak mengetahuinya. Lebih dari itu putusan pemindanaan terhadap seorang bukanlah putusan yang bercipa pembalasan atau retributif. Namun merupakan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa selarasnya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian tanggapan penugup umum mengenai hal-hal yang meringankan haruslah ditolak oleh majelis hakim. Izin dilanjutkan. Berdasarkan urayan-urayan yang telah kami kemukakan di atas, maka kami selaku tim penasehat hukum dari terdakwa, Ferdi Sambo dalam perkara ini berpendapat bahwa replik penuntut umum haruslah ditolak karena urayan-urayan replik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yuridis yang dapat digunakan untuk melumpuhkan nota pembelaan atau pleidoi tim penasehat hukum terdakwa. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penagakan hukum di masa yang akan datang, Maka tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima seluruh dalil duplik dari tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum 3. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pleidoi tim penasehat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan dihadapan pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan atau pleidoi kami dan dengan harapan bahwa yang mulia majelis hakim dapat mengambil keputusan secara bijaksana, adil, benar, dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami tim penasehat hukum Ferdi Sambo SH SIKMH Terima kasih Terima kasih Terima kasih